Morning! Waktunya setan apa informasi bersama aku Sharon Marguerite di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal macetnya puncak pas long weekend kemarin, kemudian Nur Hayati batal jadi tersangka, dan Indonesia bersiap masuki fase endemi COVID-19. Selain itu, ada juga kabar soal wacana penundaan pemilu, dan dari dunia showbiz, Squid Game menang 3 piala dalam SEC Awards 2022. Ini dia selengkapnya. Jalur Puncak mengalami kemacetan parah selama libur akhir pekan panjang kemarin. Nggak kapok-kapok ya, macet-macetan. Libur akhir pekan panjang pada 26 hingga 28 Februari 2022 kemarin, dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berlibur ke puncak, Jawa Barat. Tapi, bukannya dapet healing, ribuan warga malah pening nih kayaknya, gara-gara kemacetan panjang. Sejumlah warga melaporkan terjebak macet di kawasan puncak hingga lebih dari 12 jam. Sebagian kendaraan pun memilih jalur alternatif puncak 2 di Cipanas. Bahkan, ada anggota DPR yang ngimbrung di kemacetan nih. Ia, anggota fraksi Partai Gerindra Mulyadi. Katanya, gara-gara kemacetan ini dia telat 2 jam menghadiri sidang reses. Ia pun mengusulkan, dalam jangka pendek sebaiknya pemerintah membangun jalan layang atau underpass di simpul kemacetan puncak. Eh, gimana pak? Hmm, ekspektasi santu liburan malah terkapar di kemacetan. Sarana transportasi publik di Jabodetabek harus lebih baik sih. Pemerintah sedang mempertimbangkan mengubah status COVID-19 di Indonesia menjadi endemi. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Senin kemarin. Nah, kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas memasukkan Bapak Mengko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya. Memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya, maupun ekonomi. Tiap negara akan memasuki fase endemi berbeda-beda, termasuk Indonesia. Pandemi bisa dikatakan endemi saat COVID-19 tetap ada di suatu wilayah atau populasi, namun dengan tingkat penularan yang rendah. Selain itu, pemerintah berencana membebaskan pelaku perjalanan luar negeri dari karantina per 1 April 2022. Di awali hari ini, 1 Maret 2022, masa karantina pelaku perjalanan luar negeri di Bali dipangkas jadi tiga hari. Nah, jika kebijakan ini berjalan lancar, per 1 April 2022, aturan tanpa karantina akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Eits, dengar berita ini jangan malah jadi lengah ya. Biar cepat masuk fase endemi, yuk terus terapkan protokol kesehatan. Dan vaksin dosis ketiga jangan lupa diambil ya. Sejumlah tokoh agama dan politik angkat suara soal wacana penundaan pemilu. Pada setuju atau enggak nih? Ketua PBNU Yahya Kolil Stakuf menyebut penundaan pemilu adalah usulan yang masuk akal. Ini ia sampaikan di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu 27 Februari 2022. Yahya menyebut saat ini Indonesia tengah mengalami cobaan bertubi-tubi, sehingga perlu luas untuk menghadapinya. Sejauh ini, ada tiga para pol yang mencari celah penundaan pemilu 2024. Ketiganya adalah Golkar, PKB, dan PAN. Sementara P3 juga bereaksi atas usulan penundaan pemilu. Partai berlambang kabah tersebut mengaku tengah mengkaji wacana ini. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan bahwa ongkos pemilu 2024 sangat besar. Jika anggaran dipangkas, pemilu bisa dilakukan sesuai jadwal. Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra mengungkap tiga cara agar pemilu bisa ditunda. Ketiganya adalah amandemen UUD 1945, mengeluarkan dekret presiden, dan melakukan konvensi ketatanegaraan. Nah, mau milih pemilu ditunda? Atau perpanjangan masa jabatan presiden? Eh, sama aja ya? Setelah viral, Nur Hayati pelapor kasus korupsi kepala desa yang justru ditetapkan jadi tersangka, akhirnya dianulir nih. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan langsung pembatalan ini. Dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Mahfud menyampaikan usaha pembatalan status tersangka dilakukan agar warga tak takut melapor jika ada dugaan kasus korupsi. Sementara itu, Baris Krim Polri menyatakan lembaganya tak punya cukup bukti untuk menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Bahkan, polisi menyebut penetapan tersangka Nur Hayati adalah ketidaksengajaan. Kakak Nur Hayati, Junaidi, mengatakan bahwa adiknya terharu saat mendengar kabar pembatalan tersangka ini. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya. Sebelumnya, Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka korupsi setelah melaporkan kepala desanya yang diduga melakukan korupsi. Total uang desa yang masuk ke kantong si Kades diduga mencapai 818 juta rupiah. Namun, setelah kasus ini bergulir jalur hukum, Polres Cirebon Kota justru ikut menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Ia dianggap bersalah karena memberikan dana desa langsung ke Kades, bukan ke pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan. Jangan sampai kasus kayak gini bikin warga takut bicara soal dugaan korupsi. Kejayaan Squid Game berlanjut. Kali ini, serial asal Korea Selatan itu membawa pulang tiga piala dalam ajang screen actor Guild Awards 2022. Aktris utama Squid Game, Jung Ho Yeon, meraih piala kategori penampilan luar biasa oleh aktor perempuan di serial drama. Sementara aktor utamanya, Lee Jung Jae, menang di kategori penampilan luar biasa oleh aktor laki-laki di serial drama. Squid Game juga meraih penghargaan di kategori penampilan laga luar biasa oleh pemain pengganti di serial televisi. Itu diumumkan dalam malam penghargaan Sack Awards 2022 yang dihelat di Barker Hanger, Santa Monica, California, 27 Februari 2022. Squid Game jadi serial non-bahasa Inggris pertama yang dinominasikan di Sack Awards. Plus, jadi serial non-bahasa Inggris pertama yang raih piala di ajang ini. Sebelum ini, serial yang disutradarai Huang Dong Hyuk tersebut telah meraih beberapa penghargaan di beragam ajang. Di antaranya, Golden Globes 2022, Gotham Awards 2021, dan People's Choice Awards 2021. Selamat ya untuk tim produksi Squid Game. Nah, buatmu, adegan mana sih yang paling berkesan dari serial ini? Sekian dulu sarapan informasi untukmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye!